Woi, subscribe lah cuy, kalau enggak, kuratakan lah kalian Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya di channel Sifren Gaming Bagaimana kabar kalian, ku harap kalian semuanya baik-baik Nah di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan penyimbangan Untuk tonol 10 sampai tonol 14 yang akan hadir pada hari ini Tanggal 20 Januari 2022 Apa saja itu, berikut pembahasannya Baiklah disini ada mortar yang hitpointnya ditingkatkan Nah untuk level 8 nya dari 750 hitpoint menjadi 800 hitpoint Kemudian untuk level 9 nya dari 800 hitpoint menjadi 900 hitpoint Untuk level 10 nya dari 850 hitpoint menjadi 1000 hitpoint Kemudian untuk level 11 nya dari 900 hitpoint menjadi 1100 hitpoint Nah untuk level 12 nya dari 980 hitpoint menjadi 1200 hitpoint Untuk level 13 nya dari 1100 hitpoint menjadi 1400 hitpoint Kemudian yang terakhir untuk level 14 nya dari 1250 hitpoint menjadi 1600 hitpoint Wow, yang berikutnya disini ada wall breaker yang hitpointnya ditingkatkan juga Nah untuk level 1 nya dari 5300 hitpoint menjadi 5500 hitpoint Untuk level 2 nya dari 5700 hitpoint menjadi 6000 hitpoint Kemudian untuk level 3 nya dari 6100 hitpoint menjadi 6500 hitpoint Lalu yang terakhir untuk level 4 nya dari 6500 hitpoint menjadi 7000 hitpoint Wow, makin tebal darahnya sapo Baiklah berikutnya disini ada dragon rider yang hitpointnya dikurangi Untuk level 2 dari 4500 hitpoint menjadi 4400 hitpoint Kemudian untuk level 3 nya dari 4900 hitpoint menjadi 4700 hitpoint Ini sangat mempengaruhi meta nahanah saya Dan yang terakhir disini ada super dragon yang hitpointnya dikurangi Untuk level 7 dari 6200 hitpoint menjadi 6100 hitpoint Untuk level 8 dari 6600 hitpoint menjadi 6400 hitpoint Dan yang terakhir untuk level 9 dari 7000 hitpoint menjadi 6700 hitpoint Ini sangat mempengaruhi meta saat ini yang sangat banyak digunakan untuk pasukan udara sapo Baiklah sebagai penutup kita akan menyerang langsung menggunakan super dragon ya sapo Yang bakalan di nerf hari ini Nah kita lihat disini kita berada di liga legenda Kita tidak bisa memilih musuh tidak ada tombol next nya sama sekali Nah oke jika kalian ingin belajar juga strateginya Kalian bisa lihat video sebelumnya di sebelah pojok kanan atas di atas ini Nah kita langsung serang saja apakah Ini cukup berat ya karena base nya kotak Kita bakalan kesulitan untuk menyerang Karena ini kita pakai meta udara super dragon Kita tidak menggunakan yang namanya battle beam Apa itu battle beam saya tidak menggunanya Nah disini Ini sangat berbahaya Kita harus bisa potong ya Kita harus bisa potong jalannya Kita bisa awali flamplinger dari atas saja Karena disini ada mortar yang sangat berbahaya untuk flamplinger kita nantinya Oke kita bersabar dulu Kita hanya perlu bersabar sapo ya Kalau menyerangnya itu bersabar Nah ini bakalan saya ganti meta lagi Padahal ini metanya sangat bagus saya gunakan dalam league legend Tapi hari ini bakalan diubah lagi Dikurangi hit point nya bakalan lemah ya Bakalan cepat mati kita turunkan baby dragon Nah disini kita coba buka jalan untuk barbanking Supaya barbanking nya masuk Oke kita turunkan arser queen juga tentunya Ayo arser queen masuk yuk Ancurkan air defense disana Ini kita buka jalan Supaya pasukan kita bisa masuk ke dalam Ketengah Sain sekali barbanking nya tidak kesana Ini perawan sekali buat saya Bisa-bisa muter ya cuy Yang saya takutkan itu Oke si cc nya keluar Ada balon tentu saja Karena ini league legenda Kita turunkan rage spell saja Oke nice Kita turunkan royal champion disini aja cuy Untuk moton jalan tentunya Usahain masuk ya sapo Oke udah masuk disini Kita turunkan rage spell Kita turunkan freeze disini Kita ability grand warden nya Karena kita berada di depan th nya Berbahaya sekali untuk th nya Kita turunkan freeze lagi Freeze lagi disini Kita percepat saja disini Kita lagi percepat lagi disini Kita freeze lagi Kalau berbahaya lagi Oke disini masih ada satu air defense Kita freeze lagi Kita ability royal champion nya Untuk hancurin air defense nya Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya Ini sangat bisa terlihat hasilnya Bahwa strategi ini bisa ratain Musuh dengan sangat mudah ya Walaupun kita tidak bisa memilih musuhnya Di league legenda Ini menjadi strategi andalan saya Pada hari terakhir ini Terakhir lagi terakhir ini cuy Saya menggunakan super dragon Karena ini bakalan di nerf Semoga aja nanti meta berikutnya Saya bisa temukan mungkin Kali ini kita menggunakan Oke sapu mungkin cukup sampai disini saja Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Baik kalian yang belum Terima kasih banyak sudah menonton Dari awal sampai akhir Wabila topik wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam klaser Bye-bye Sub indo by broth3rmax